IMPACT Kids Tetap semangat karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa Ngomong-ngomong tentang bersuka cita, tentang bergembira Ada banyak ayat di Alkitab mengenai hal itu Salah satunya dalam Amsal 17 ayat 22 Mari kita baca sama-sama Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Hari ini kita akan membahas tentang bergembiralah dan tetap semangat Anak-anak apa sih gembira itu? Gembira adalah riang, suka cita, senang Nah anak-anak kalau dalam keadaan yang menyenangkan mungkin kita akan lebih mudah untuk bersuka cita Seperti dapat hadiah, wah pasti senang kalau dapat hadiah Mendapat juara, senang sekali kalau dapat juara Diajak berlibur, wah pasti senang sekali Diajak berlibur ke pantai, ke gunung, wah pasti senang sekali Tapi sekarang belum bisa ya, kita belum bisa berlibur Kita masih harus tetap di rumah Makan makanan yang enak, wah pasti senang sekali Apalagi dikasih makanan, makanan yang kesukaan Makanan favorit, wah pasti senang sekali Nah anak-anak kalau dalam keadaan yang menyenangkan Tentu sangat mudah untuk bersuka cita Sangat mudah untuk bergembira Tapi kalau dalam keadaan susah Apakah kita masih bisa bersuka cita? Masih bisa bergembira? Dalam Filipi 4 ayat 4 Dikatakan bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan bersuka citalah Anak-anak Tuhan mau kita selalu bersuka cita Bukan dalam keadaan tertentu saja Tuhan mau kita tetap bersuka cita dalam keadaan apapun Anak-anak kalau misalnya kita dalam keadaan yang sakit Bisakah kita tetap bersuka cita? Ya pasti sulit ya anak-anak Tetapi bersuka cita adalah pilihan Nah anak-anak menurut Amsal 17 ayat 22 yang tadi kita baca Hati yang gembira adalah obat yang manjur Ternyata orang yang sakit bila hatinya gembira Sehingga orang tersebut akan lebih cepat sembuh Seperti sekarang ya anak-anak banyak orang yang sakit covid Kalau misalnya dia hatinya gembira Imunitasnya akan bertambah Sehingga dia dapat lebih cepat sembuh Nah anak-anak daripada memikirkan sakit Lebih baik kita memikirkan kebaikan Tuhan Sehingga kita tetap dapat bersuka cita Kita tetap dapat bergembira Nah anak-anak sekarang kalian sekolah di rumah Mungkin banyak tugas yang harus dikerjakan Tidak seperti waktu kalian sekolah seperti biasanya Wah mungkin ada tugas matematika Ada tugas bahasa Indonesia Ada tugas bahasa Inggris Wah pokoknya setiap pelajaran ada tugas Mungkin kalian aduh banyak sekali tugasnya Tapi anak-anak kalau kita mengerjakannya dengan hati yang gembira Dengan bersuka cita Kita akan tetap bersemangat untuk mengerjakannya Pekerjaan apapun sebanyak apapun Kalau misalnya kita mengerjakannya dengan hati yang gembira Semuanya akan terasa ringan Tetapi berbeda ya anak-anak Kalau kita mengerjakannya dengan hati yang tidak bergembira Banyak ngomel Wah banyak sekali sih tugasnya Ibu guru banyak sekali memberikan tugasnya Bapak juga ngasih tugasnya banyak awat Mungkin kita akan mengerjakannya Sangat berat Sehingga pekerjaan yang kita harus kita kerjakan Menjadi berantakan Nah anak-anak Kalau misalnya kita mengerjakan dengan ngomel Kita jadi semangatnya menjadi loyo Menjadi semangatnya patah Dalam angsal 17 ayat 22b Semangat yang patah akan mengeringkan tulang Wah gimana itu? Iya jadi kita Kalau misalnya Semangatnya patah Kita putus asa Semuanya tidak akan berhasil dengan baik Tugas-tugas juga tidak akan beres Nah anak-anak Bila kita mengerjakan sesuatu dengan gembira Walaupun tugas kita banyak Setupuk Kita akan tetap bersemangat Kita akan dapat pekerjakannya dengan baik Dan dengan hasil yang baik pula Karena itu Walaupun tugasnya banyak Tugasnya setumpuk Mari kita tetap semangat Mari kita tetap bergembira Karena Semuanya akan terasa ringan Dan bisa dikerjakan dengan baik Nah anak-anak Saat ini Kita banyak menghabiskan waktu di rumah Kadang-kadang papa mama butuh bantuan kita Apakah kita masih bisa bersuka cita membantu papa mama? Kadang anak-anak juga lagi mengerjakan tugas Kadang lagi bermain Terus disuruh sama mama cuci piring Apakah kalian mau mengerjakannya dengan penuh suka cita? Dengan hati yang gembira? Nah anak-anak Kalau kalian mengerjakannya dengan hati yang gembira Tentu pekerjaan akan selesai dengan baik Misalnya anak-anak cuci piring Kalau mengerjakannya dengan penuh suka cita Pasti hasil cuci piringnya akan baik Nah anak-anak Kalau misalnya kalian sambil ngomel cuci piringnya Wah mungkin cuci piringnya gak bersih Atau piringnya pecah Wah jadi mama ngomel juga deh Nah anak-anak Kalau kalian mengerjakannya dengan penuh suka cita Semuanya akan mendapatkan hasil yang baik Nah anak-anak Mari kita baca kembali Amsal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Anak-anak Mari kita tetap bersuka cita Tetap bergembira dan tetap semangat Anak-anak Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih kalau kami bisa belajar firman Tuhan Tuhan kami mau bersuka cita Kami mau bergembira Kami mau menikmati kasih Tuhan yang besar buat kami Tolong kami Tuhan di masa-masa sulit Supaya kami bisa tetap bersuka cita Dan tetap bergembira Juga tetap semangat Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anak-anak Sekian renungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Tuhan Yesus